Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel Ahmad Johari channel Dalam video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah salah satu proses perizinan Yaitu adalah IRK atau Informasi Rencana Kota Biasanya perizinan ini dipakai untuk pengajuan PBG atau persetujuan bangunan gedung Atau yang lainnya, misalkan naik tingkat SHM yang sebelumnya menjadi SHGB Menjadi SHM atau hak milik Nah, caranya gampang banget nanti saya akan kasih video tutorialnya lengkap Nah, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Teman-teman, teman-teman langsung aja buka Chrome-nya atau buka browsernya Lalu ketikkan di sini Jakarta 1 atau lengkapnya ada di sini Nanti akan saya sisipkan di kolom deskripsi DCKTRP.jakarta.go.id yang versi yang kedua Kalau teman-teman belum punya akun, daftar di sini Lalu registrasi akun Nanti akan menggunakan email Lalu nanti akan verifikasi emailnya Nah, kalau sudah nanti klik simpan Lalu konfigurasi emailnya Lalu login Dan langsung teman-teman login Nanti akan menangkapnya seperti ini Teman-teman Untuk pertanyaan yang di awal Ini teman-teman akan ditanya informasi apa yang teman-teman inginkan Pertanyaan survei Jadi nggak akan mempengaruhi Misalkan kalau untuk perizinan sebelumnya ini Pilihnya, di sini ada disclaimer bahwasannya Biar lebih akurat menggunakan hasil ukur Oke, dan di sini untuk pemerintah Atau untuk masyarakat umum Masyarakat umum biasanya Suasa Oke, ini tadi disclaimer-nya sama kayak tadi ya Oke, di sini juga ada data IRK yang sudah pernah kita buat Jadi kalau misalkan hilang bisa di-print lagi Jadi ada datanya Nah, ada bahasanya apa ya Historial ya Oke, terus kita buat lah Langsung petanya Seperti yang tadi Lalu di sini ada menu-menunya Ada menu layar Ada menu base map Di sini tambah data Di sini hasil ukur Dan di sini cetak Nah, kalau teman-teman di sini mau pakai tambah data secara manual Nah, teman-teman di sini harus mengisi alamatnya Nah, jadi jalan apa nanti muncul baru dititikin secara manual Seperti ini contoh Ini dititikin secara manual Nah, kalau enggak teman-teman dari hasil ukur Teman-teman cari file-nya Nanti akan muncul seperti ini ya Untuk misalkan teman-teman yang pakai dari hasil ukur Nanti akan ada pengajuan di sini Klik tanda tambah Ini tambah penggunaan lahan Nah, lahan-lahan mau dibuat tidak akan nih pengajuannya Di sini ada yang misalkan di sini rumah tapak Di sini luas total seluruh bangunan Nah, rencananya mau dibangun Totalnya bangunannya berapa Total dari yang mau dibangun Misalkan di sini totalnya 90 Lalu di sini udah otomatis Jumlah lantainya berapa Misalkan di sini 3 Sampai pengajuan Pengajuan terklif Nanti otomatis ke pindah ke layar selanjutnya Oke, kalau sudah nanti akan muncul ya Seperti ini Untuk datanya yang tadi dari file yang kita upload Atau hasil ukur Nanti teman-teman di sini bisa ganti namanya sesuai nama Terusnya nama jalannya sesuai dengan jalannya apa DRTW-nya ini otomatis ya teman-teman Dari titik yang tadi kita pakai Terus jumlah hasil jumlah lahan perencanaan ini sesuai dengan yang kita buat Nah di sini ada metode penggambarannya hasil ukur Nah di sini ada keterangan zona Di sini zonanya apa Terusnya diizinkan yang tadi dipilih rumah tapak Itu diizinkan Nanti kalau misalkan nggak diizinkan Nanti di sini nggak diizinkan Nah kalau teman-teman buat usaha Ini ada KBLI Jika di sini mengajukan untuk usaha Masukin KBLI-nya Nah terus di sini ada Pemanfaatan ruang Jadi kayak ketentuannya insensitasnya Jadi untuk KDB-nya itu Maksimal 90% KDH-nya 0 Terus KLB maksimal Yaitu 3,6 Untuk KTB-nya Maksimal 90% KDB apa Konvensi yang dasar bangunan KDH apa Konvensi yang dasar hijau KLB apa Nah ini gampangnya Lantai Terus KTB itu best Nah ini adalah intensitas untuk bonus Ada zona-zona yang dapat Zona bonus Disini ada dapet KLB-nya bonusnya jadi 7,2 Nah untuk KDB-nya Nah di sini nggak ada ya Terus KTB-nya Nggak ada juga Nah di sini ada informasi GSB Garis sepadan bangunan Nah untuk di jalan tersebut GSB-nya adalah segini Udah otomatis Nah kalau mau tau hitung-hitungannya Di sini hidung-hitungan secara Otomatisnya Tapi biasanya udah paham Teman-teman bisa ngitung dari sini Dengan jumlah yang mau dibangun tadi Nah di sini ada pertentuan Pelaksanaannya Yang ini itu kawasan apa Terus berada di zona apa Dan ini pasal-pasalnya Dan ini kalau masuk di zona TPZ Nanti kan ada uraya Kalau nggak ada Kosong Oke Kalau sudah Langsung dicetak Nanti dia akan nanya Ini udah fix semuanya atau belum Kalau sudah Tinggal di Centang atau di cawang-cawang aja Semuanya Lalu ketik ya cetak Lalu klik OK Nanti dia akan otomatis Langsung memproses Datanya Menjadi IRK Informasi Rencana Kota Oke Kalau sudah Langsung terdownload Seperti ini ya Nah teman-teman bisa lihat Di sini Nah tadi Mohonnya kalau belum tulis Nanti kosong Terusnya di sini Lokasinya juga kosong Nah di sini Ada nomor IRK-nya Terus yang tadi Sudah masuk semuanya Di sini Dalam bentuk tercetak Dan Sekaligus Denahnya Denah situasinya Tuh kelihatan ya Nah Ini bisa menjadi Rujukan Untuk pengajuan PBG Atau yang lainnya Untuk di wilayah Jakarta Nah bagi teman-teman Yang di wilayah Kota-kotanya Yang sudah mempunyai RDTR Atau sistem Tata ruang terpadu Seperti ini Itu sangat Menguntungkan banget Buat teman-teman Jadi Nggak usah repot-repot lagi Datang ke ATR WPN Atau ke bagian Pertahanan Tanah Itu untuk Mengurus IRK ini Atau KKRK Atau KKPR Jadi udah Otomatis Gampang ya RDTR-nya Sudah ada Oke deh Itu aja Terima kasih Oke teman-teman Gimana video tutorialnya Mudah-mudahan Dapat mudah Dipahami Bagi teman-teman Yang masih bingung Bisa langsung aja Tanya di kolom komentar Ataupun teman-teman Bisa hubungi Yang saya kasih Link di Depresion Box Jadi nanti tinggal Dihubungi aja Nanti insya Allah Dibantu sampai dengan Selesai Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Dalam channel ini Jangan lupa untuk Like Dan kalau video ini Beranfaat Dan lupa Untuk Subarkan Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Semoga kita dapat Bertemu lagi Di video-video Yang akan datang Adhan Allah Jemaahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa